pada suatu hari kau dikirim di suatu tempat yang hampa ini lebih tepatnya hanya terdapat satu chest di sini tapi ini bukan random chest biasa ya meskipun di dalam chest ini bisa memunculkan berbagai macam hal yang random entah itu blok senjata armor tools makanan laptop TV sepeda kipas angin eh enggak 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 canda ya guys ya malah hadiah doorpress gak tuh ya hanya random lah pokoknya chest ini bisa mengenerate setelah aku ambil semua isinya setelah mengenerate chestnya akan cooldown semakin lama cooldownnya maka akan semakin bagus isi di dalam chestnya enggak cuma itu dibuat ini juga memiliki event yang bisa muncul secara random ketika eventnya muncul bisa saja menguntungkan atau malah sebaliknya waduh kali ini gua main hardcore ya Wah sangat berbahaya sih ya kali ini akan mencoba bertahan hidup selama 100 hari di dunia Minecraft hardcore tapi gua menyebutnya One Infinite Random Chest oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja gua mulai petualangannya sekarang juga hari pertama sekarang gua berdiri di atas satu chest ini oke ngasih aja what baru juga login langsung long out gak tuh hehehe parah sih oke gua ulang lagi aja pas gua gua coba looting si chestnya kemana terjun ke void cuy noooo chestnya menghilang ternyata ya oke gua ulang lagi di percobaan ketiga dan kali ini gua ambil kayunya dulu lalu gua jadikan plank wah suara apa itu tiba-tiba disini muncul event bad luck yang artinya disini gua mendapatkan kesialan setiap gua dapet isi chestnya oke gua pasang aja planknya di sekitar chest untuk pijakan ya dan ya sekarang gua berhasil mengambil semua isi chestnya lanjut gua looting disini gua dapet kayu lagi gua dapet makanan dan beberapa tos dari kayu next disini gua dapet gandum dan juga kaktus karena disini gua udah punya kayu jadi gua buat aja crafting table lalu gua buat slab kemudian gua berlebar aja tempat ini lalu gua buat chest setelah gua buat chestnya gua taruh aja barang-barang yang udah gua dapatkan ke dalam chest kemudian disini gua coba looting-looting aja isi chestnya lalu gua rapikan hasil lootingannya ke dalam chest pas gua lagi asik looting tiba-tiba disini muncul mock, enderman, endermite, dan shulker, waduh kenapa mereka tiba-tiba muncul dah oke kak lem uf aku diterbangin anjir tidak apakah aku akan mati oh my god tinggi banget ini darahku tinggal dua lanjut gua ulang lagi pas gua pasang sled tiba-tiba muncul goodrider wow dia bawa empat lama cuy dan dia ada jualan oh my god jualannya sangat berguna sekali ya ada spawner telur sapi jamur dan random infinity chest juga gak tuh oke ntar gua trading lah ya sama doi good setelah selesai gua looting atau kaca-kaca lagi isi chestnya nice gua dapet emerald dan telur villager yaudah gua ambil aja semuanya lah jatuh dong dia lanjut gua kaca disini gua dapet koal golden apple dan dirt karena gua udah punya sapling jadi gua tanam aja sekalian next gua dapet kayu lagi kemudian gua buat chest lalu gua taruh item gua kedalam chest dapet botol lumayan nambah xp lanjut gua kaca gua dapet kayu lagi oke gua berpanjang lagi chestnya kemudian gua rapikan atau gua sortir item item gua karena hari sudah malam gua buat aja opor untuk menerangi masa depan kalian oke lanjut gua kaca gua dapet banyak kayu lagi jadi langsung aja gua berluas tempat ini selesai ya not bad lah ya lanjut gua looting lagi si chestnya dan tiba-tiba muncul villager seketika gua kaget dan langsung aja gua dorong mereka kedalam void biar lebih aman gua bikin aja armor iron oke gua ambil aja iron yang gua punya lalu gua bikin armor seadanya oke langsung aja gua pakai di pagi hari muncul trader lagi kali ini kau coba tuker diamond dengan emerald yang udah gua dapatkan oke langsung aja gua tuker semua kemudian gua buat aja baju dari diamond dan gua buat sepatu dari iron oke sekarang gua udah full set armor yang cukup lumayan lah ya di malam hari saat gua ngekaca kebetulan disini gua mendapatkan beberapa wall jadi langsung aja gua buat kasur dan sekarang untuk pertama kalinya gua tidur di world ini langsung aja gua tidur setelah gua bangun di pagi hari gua bikin jalan mengarah kesini pas gua bikin jalan tiba-tiba ada event yang memunculkan mob dari neger oh no dan ini yang terjadi Oh shit not good angkora kosong mampus ya anjir ada blessnya juga tuh noh mati kok ya tidak jangan dibakar bless astaga kebakaran guys noh oke kau bunuhin dulu perjil-perjil ini mati kok api tidak kalau terus begini tempat ini bakalan kebakar semua cuy wah mati disini gua kesulitan untuk menjangkau blessnya waduh apinya menjalar kemana-mana seketika disini kau kepikiran untuk mengambil kruspo dan langsung aja gua mau buluhnya oke biar nggak ganggu gua dorong aja mereka ke void lalu gua matikan apinya karena hari sudah mulai malam lebih baik gua tidur aja pas gua tidur gua mimpi kembali buruk tempat ini kebakar semua uh 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 wala kok ada lagi mereka seketika gua bangun dan setelah pagi muncul lagi dong mereka matikan semua untungnya kali ini gua berhasil membereskan mereka dengan mudah pinggir Oh ya apaan tuh Astagfirullah cobaan apa lagi nih tiba-tiba muncul ikan pari terbang mereka tidak terbakar meskipun langit masih terang ikan ini bisa menghilang sampai-sampai gua kebingungan saat mereka menyerang demiknya sakit banget bang oh noh apakah aku akan mati no no noh tidak au disini kau mencoba untuk tidak panik dengan memakan golden apple gak tahu kenapa disini kau beruntung banget tiba-tiba pohonnya tumbuh seketika langsung aja gua ambil kayu dan untuk sementara waktu gua berlindung di bawah pohon ini setelah gua rasa aman kau mendengar ada suara villager wah ada villager langsung aja disini gua coba lihat pas gua lihat ternyata beneran ada dan ada iron golem juga Wow mereka datang di waktu yang tepat Oh ada blaze rod disini kau ambil aja lalu gua masukkan kedalam chest gua gede banget burung parinya Wow nice mati juga akhirnya selanjutnya gua ambil aja kayu yang ada di sebelah sini lalu gua melihat dari atas turun ke bawah apa banget oh itu kan zombie biglin lah dia nggak mati dong kena void malah ngelup cuy aneh banget yaudahlah langsung aja gua rapikan fondasinya dengan kayu keesokan harinya kau membuat kapak dan shovel dari iron setelah itu kau tepangin pohon yang udah tumbuh kau tanam lagi lalu di sebelah sini kau pasang slep agar tidak ada villager yang terjatuh saat gua ngegacah wah disini gua akhirnya mendapatkan buku-bukuan ya dapet loyalty dan apa ini fair aspect ya lumayan sih sehingga cerita di malam hari pas gua gaca gua dapet buku ini ncd chest kita harus melempar buku ini di atas chest atau barel untuk mengaktifkan permanen ncd chest oke ntar lah ya gua aktifin gua simpan dulu aja ke dalam barel ini di malam hari gua tidur aja setelah pagi gua bangun dan gua rapikan barang-barang yang udah gua dapatkan halo guys setelah itu gua lanjut ngegacah lagi kebetulan banget disini gua dapet spruce hapling oke gua ambil semuanya selanjutnya gua tepangin aja pohon-pohon yang udah tumbuh kemudian gua tanam aja spruce haplingnya di sini hari ketujuh sampai sepuluh sekarang saatnya gua lanjut untuk membuat base langsung aja gua buat layoutnya seperti ini kali ini gua akan membuat base-nya membentuk lingkaran di sebelah sini gua khususkan untuk menanam pohon karena kayu gua udah habis kalian aja gua tebang pohonnya dan gua lanjut untuk membuat base-nya lagi menggunakan kayu hari kesepuluh sampai dua belas Oh maaf ya guys ya file-nya ke hapus ente kadang-kadang kapus mulu gak tuh wah parah sih hehehe tapi disini kau masih punya file dari drone di hari ini kau cuma menggacah-gacah chest untuk mendapatkan wall dan paket air setelah gua dapet banyak wall biar villager-nya nggak kumpul di sini gua bikin aja kasur lalu gua taruh di bawah pohon hari ke-12 sampai 15 setelah gua mendapatkan paket air di sini gua siapin barang-barang untuk gua nge-boot lagi setelah semua barangnya siap langsung aja gua kerja lagi untuk bukit kali ini gua buat aja di bawah sini langsung aja gua turun menggunakan air lalu kemudian gua pasang kayu seperti ini uh gua nggak bisa nafas please help me ya oke aman beturun lagi langsung aja gua pasang lagi kayunya uh uh apa itu what mob tarinator nggak tuh Oh no harusnya sih aman ya karena masih banyak iron golem di atas cuy oke gua tutup aja biar lebih aman uh hampir aja gua jatuh oke langsung aja gua mulai untuk nge-build sekarang juga let's go dengan sangat berhati-hati akhirnya gua berhasil membuat fondasi di bawah sini hari sudah malam biar nggak ada mob yang spawn gua pasang aja obor di tempat ini kemudian gua ada ide untuk memasang chest dan juga hopper agar gua bisa looting dari bawah sini is big brain time Wow keren cuy seperti generator lah ya mantap ya sekarang gua nggak perlu capek-capek untuk membuka chestnya berkali-kali kemudian gua pasang aja tangga di sebelah sini agar kau lebih mudah untuk naik turun sembari kau menunggu chestnya penuh biar dengan umpuk disini gua gering aja file cernya ke tempat farming pohon eh ayo Pak tidur disini kalian ya Oke banyak banget loh mereka itu kebalik lagi ke tempat generator kau bukain cc-nya dan gua looting bareng-bareng yang penting lah ada spawner nggak tuh oke lumayan gua ambil kemudian gua rapikan aja barang-barangnya ke dalam chest yang ada di atas selanjutnya kau tambahin aja beberapa kasur waduh balik lagi kesana mereka parah kalian ya yaudahlah di pagi ini karena stok kayu gua udah habis jadi kau nyari kayu lagi loh kok jadi cepet kapak gua pas kau nyari kayu kau baru sadar kalau gua dapat efek buff ada speed strength regeneration haze dan yang paling bawah adalah bad luck Wah boleh juga sih ini ternyata nggak gua sendiri ya yang dapat efek buffnya melainkan villager dan iron golem pun juga dapat cuy oke lanjut kau nyari kayu lagi dan sekarang gua seneng banget bisa mencari kayu dengan lebih cepat meskipun gua pakai kapak dari iron setelah gua nyari kayu sampai malam hari ini dia hasilnya Wow banyak banget ya kan nice lah ya karena gua udah capek jadi di malam ini gua tidur aja setelah pagi gua bangun dan sekarang saatnya gua kerja lagi untuk membangun base ini langsung aja di sebelah sini gua buat layoutnya berbentuk lingkaran dan tempat ini gua khususkan untuk pertanian ya hari ke-18 sampai 21 disini gua sortir barang yang enggak penting lalu gua buang aja sampai ini ke dalam void Wah gila itemnya banyak banget cuy kemudian gua buat aja stone generator di sebelah sini dan ya berhasil guys setelah itu gua coba AFK untuk mendapatkan kabel stone laku AFK sebentar gua ambil aja kabel stonenya kemudian muncul ide untuk membangun base ini lagi langsung aja gua naik ke atas untuk mengambil barang-barang pas gua naik tiba-tiba muncul event keberuntungan yang artinya kalau gua looting infinite chest saat event ini berlangsung gua akan mendapatkan lootingan yang lebih bagus dari biasanya sebelum gua ambil barang-barangnya biar lebih bagus gua ganti aja kayu ini dengan kabel stone slab setelah itu gua lanjut aja ambil barang-barang yang masih tersisa setelah gua siap-siapin barang-barangnya langsung aja gua gua mulai mengulik gaming lagi untuk membangun base ini ya di proyek kali ini kau sangat membutuhkan kayu dan batu karena gua kehabisan kayu dan batu jadi sekalian aja kau nyari lagi lagu ngebuil kau melihat ada wandering trader kebetulan disini gua udah punya banyak emerald jadi langsung aja gua coba trading sama dia kali ini gua tukar diamond red scrub dan telur sapi jamur setelah gua punya diamond yang cukup langsung aja gua buat full set diamond armor Oke sekarang gua udah full set diamond armor ya guys ya nice hari ke-21-24 pas gua mau lanjut untuk ngebuild tiba-tiba gua melihat ada kucing langsung aja gua ambil ikan dan gua coba timing Halo kucing gua ada ikan nih Maukah gua langsung mau gak tuh nice kau taruh aja dia disini kemudian pas gua mau ngebuild lagi tiba-tiba ada kucing lagi gak tuh ya udah langsung aja gua timing lagi sekarang gua udah punya dua kucing cuy wah mereka lucu banget sih setelah itu gua lanjut untuk membangun base ini lagi karena aja disini gua buat storage rom ya akhirnya kau bisa menampung banyak bareng-bareng disini karena sisa kayunya masih ada jadi gua lanjut aja buat tempat untuk portal nether Oke kau buat aja di sebelah sini hari ke-24 sampai 28 di hari ini dengan perlengkapan seadanya gua langsung aja masuk ke dalam nether sampainya di nether ternyata gua spawn di biome basalt gua ngambilin aja beberapa besalnya kemudian ku disamperin sama magma cube aduh monster ini ampus kok ya sejauh penglihatan gua dari sini gua nggak lihat tanda-tanda nether fortress atau pos ronda biglin Wow tinggi banget ya gimana caranya gua kebawah jadi gua coba aja explore sekitar sini sebenarnya tujuan gua di nether ini yaitu mencari quartz untuk membuat redstone comparator jadi langsung aja gua cari sekarang juga singkatnya di nether ini gua cuma ambil beberapa soul nether quartz dan bone block setelah itu gua balik ke markas dan sampai di markas langsung aja gua turun lalu gua taruh barang-barang yang udah gua dapatkan dari nether sekalian aja gua ganti helmetnya ya kali ini gua akan membuat tempat sampah otomatis cuy langsung aja gua buat di sebelah sini gua kasih air lalu gua turun ke bawah kemudian gua kasih aja kayu untuk bijakan selanjutnya gua buat ruangan untuk meletakkan redstone dan juga dropper di sebelah sini setelah itu gua siapin barang-barang untuk membuat tempat sampah otomatisnya gua buat redstone torch hopper redstone comparator redstone repeater dan furnace furnace ini gua gunain untuk membakar batu yang nantinya gua buat untuk membuat repeater lagi setelah semuanya siap langsung aja gua buat tempat sampah setelah jadi langsung aja gua coba gua ambilin sampah-sampahnya lalu gua buang sampahnya sekarang juga ya berhasil cuy nice hari ke-28 sampai 30 gua sortir barang-barang yang ada di dalam chest generator kali ini gua kumpulin dirt tanaman dan biji-bijian untuk gua tanam di tempat pertanian disini pas kau lagi sortir barang kau menemukan genulis book lagi kali ini kau dapet permanen sweep wreck chest nice banget setelah itu gua naik aja ke atas lalu kau menuju ke tempat pertanian oh my god oh no 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 awas kau ya disini kau dihadang oleh pari terbang karena kau udah cukup jago langsung aja kau lawan mereka semua matilah kau dek dek tutayanya setelah itu kau pasang aja dirt seadanya ya masih kurang banyak cuy apa boleh buat disini nyari dirt susah ya udah kau taruh dulu aja barang tumbuhan dan biji-bijian ini kedalam barel yang ada di sini oke kau balik aja pas gua lihat dari sini ternyata ada dua villager penjaga pintu neraka karena stok kayu gua udah menipis jadi gua mau tebang kayu lagi sebelum gua tebang biar lebih cepat gua buat aja kapak dari diamond setelah gua buat langsung aja gua mulai untuk menebang kayunya let's go setelah gua tebang sekalian aja gua rubah posisi dari pohonnya agar terlihat lebih bagus 3-30-34 setelah gua dapat cukup banyak kayu langsung aja gua crafting setelah semua barangnya siap langsung aja gua ngebuild gua bikin aja tempat tempat disini meskipun gua belum tahu tempat ini buat apa setelah gua buat tempat itu karena penasaran langsung aja ku aktifkan ke knowledge booknya yang sebelah kanan sini ku aktifkan permanen sifrax jazz langsung aja gua lempar bukunya ke atas jazz wah berhasil cuy mantap oke beneran sifrax jazz isinya ya iyalah ya sekarang yang sebelah kiri ini ku aktifkan permanen ncd jazz ya berhasil juga nice sekarang jadi ada tiga permanen jazz disini oke kau coba-coba loading lagi ncd jazz nya dan gua dapet armor yang lumayan OP selanjutnya gua taruh dulu kayu yang kau bawa kedalam jazz ini biar lebih kuat sekalian aja gua ganti armornya lalu gua bikin jazz dan hopper setelah gua bikin gua turun aja untuk membuat jazz generator lagi biar lebih luas gua ilengin bikin aja stone generatornya setelah itu gua rapikan aja item yang ada di storage room ini Wah gila pusing gua lama-lama guys hindain item sepanyak ini hadeh biar kalian gak ikut pusing mending kalian subscribe dulu dan like video ini sepanyak-panyaknya biar gua makin semangat lagi oke oke sekarang gua lanjut looting bareng-bareng yang sekiranya penting dengan pertamanya permanen jazz akhirnya kau bisa looting item-item yang OP dengan lebih mudah protection 4 and 3 efisiensi 4 and breaking 3 wah GG sini what ada elitra woi wah GG gaming adik-adik gak perlu kain city lagi disini kalau udah dapet elitra lanjut gua looting disini kau dapet pedang yang sangat OP cuy gak cuma itu pas gua coba looting lagi gua dapet genulis book lagi dan kali ini gua dapet permanen nether fortress chest karena sekarang kau udah punya elitra jadi langsung aja gua buat firework untuk terbang dan langsung aja gua coba terbang untuk melihat keadaan base gua dari atas oh my god Wah ternyata bagus juga ya base gua dari atas ini pas kau mau turun tiba-tiba kau disambut dapet oleh mob dari NCT mereka tiba-tiba muncul dan disini gua terkena serangan yang memiliki efek levitation dari shulker gak cuma itu disini gua juga diserang oleh sekelompok burung pari tapi untungnya gua udah pakai elitra ya ya lebih aman lah wiii wah gua dapet shulker shell dan ender pearl oke gua simpen dulu aja lah itu gua turun untuk looting-looting item lagi dan disini akhirnya akhirnya gua mendapatkan baget air lagi jadi langsung aja gua gandakan water bagetnya ya jadi banyak persediaan airnya guys disini gua lupa cuy padahal mah tinggal tradi sama villager bang bang selanjutnya gua buat aja tempat enchant mengenchant di sebelah sini biar lebih luas gua keser aja tempat untuk naik turunnya hari ke-34 sampai 36 gua nyari kayu oke selesai ini dia hasilnya ya lumayan lah oke langsung aja gua crafting gua siap-siapin barangnya karena disini kau mau buat mau farm setelah semua barangnya siap langsung aja gua buat mau farmnya sekarang juga let's go hari ke-36 sampai 40 sekarang gua ada berhasil membuat mau farmnya disini gua ada inisiatif untuk sekalian memasang mob spawner yang gua punya di dalam mob farm ini pas gua pasang ternyata spawner ini adalah spawner babi anehnya setelah gua tungguin ratat lama spawner ini tidak bisa berfungsi layaknya spawner pada umumnya daripada mob yang lain nyangkut sekalian aja gua hancurin spawnernya setelah itu gua turun lagi dan pas gua lihat disini tempat ini menjadi sempit jadi gua perlebar aja tempat ini oke udah biar sama sekalian aja gua perlebar juga tempat di portal nethernya ya selesai setelah itu muncul good trader lagi ya udah gua trading aja madoi kali ini gua coba trading spawner nethered scrub dan infinite chest setelah gua tuker langsung aja gua taruh sini chestnya lalu gua aktifkan permanen bastion chest dan pas gua looting gua dapet agenda guys banget lalu gua turun aja untuk ngambil ke knowledge book yang udah gua dapatkan biar enggak ganggu gua ilangin aja crafting table yang ada disini langsung aja gua aktifkan permanen nether fortress chest di sebelah sini oke berhasil selanjutnya langsung aja gua aktifkan permanen volit chest di sebelah sini di volit chest ini gua bisa juga dengan mudah mendapatkan dirt total permanen chestnya sekarang ada enam ya setelah itu gua lanjut aja farming exp sampai level 31 dan tiba-tiba disini muncul babi gua nggak tahu dia datang dari mana yaudah biar nggak kemana-mana untuk sementara waktu kau parkirin aja dia disini di malam hari kau menuju ke tempat pertanian dan ternyata disini ada domba dan babi mungkin mereka bisa spawn ketika ada grace block kali ya ya nggak tahu karena disini gua udah punya banyak dirt jadi langsung aja gua coba lanjut untuk membuat pertanian ini langsung aja gua buat jadi seperti ini hari ke-40 sampai 44 gua lanjut farming sampai level 35 dan tiba-tiba disini muncul babi lagi what lah kok ada lagi dia ya udah kau parkirin aja disini kemudian gua kumpulin emerald dan gua buat lectern untuk transaksi dengan para villager sebelum buat transaksi gua encan-encan dulu kapak dan panah yang udah gua buat setelah itu gua tidur aja keesokan harinya langsung aja gua coba transaksi dengan para villager untuk mendapatkan buku mending 2 jam kemudian setelah gua cukup lama ngekaca dengan para villager ini akhirnya ada villager yang menjual buku mending harganya mahal bet anjir 36 emerald dong wah parah sih mau nggak mau akhirnya gua tukar juga pas gua lanjut ngekaca dengan villager untuk mendapatkan buku unbreaking 3 disini malah ada yang jualan buku mending dengan harga yang cukup murah yaitu 14 emerald lah ini ada yang murah dong wah saya telah ditipu bangke lah karena murah jadi langsung aja gua transaksi beberapa buku mending dengan doi setelah itu gua buat anvil dan gua taruh aja disini lalu gua tambahin aja mending untuk elytra pas kau mau looting gua malah menemukan pedang yang ada ke knockback dan mending langsung aja gua ambil dan gua gabungin dengan pedang sehat mesempat setelah itu gua farming SP lagi kemudian gua rapikan dulu item gua yang ada di inventory kedalam chest karena disini kau mau pindahin chest dan semua isinya kedalam storage room langsung aja kau pindahin sekarang juga oke selesai sekarang kau mau buat enter chest untuk menyimpan barang-barang gua yang penting lalu gua gabungin aja piece x dengan zeog touch kemudian gua farming lagi lalu looting looting item lagi gua dapet penulis book permanen bastian chest oke gua simpen dulu aja disini lalu gua sortir-sortir item lagi pas gua lagi sortir barang tiba-tiba ada go trader langsung aja kau transaksi sama doi gua beli infinite random chest sebelum gua buka infinite chestnya gua buang-buang yang dulu item-item sampah ini agar nantinya chestnya bisa terisi kembali dari infinite chest yang gua beli gua dapet permanent ocean chest jadi langsung aja gua aktifkan di sebelah sini oke berhasil hari ke-44-48 gua farming xp sampai level 30 ke atas lalu kemudian gua gabungin atau gua enchant lagi item gua biar lebih op astaga makanya kok beda dari biasanya aneh kadang-kadang emang ya setelah gua kehabisan xp gua baru sadar kalau tempat enchanting ini agak lain ya aneh kadang-kadang emang ya jadi langsung aja setelah gua perbaiki setelah gua puas enchant mengenchant gua nyari kayu what kok mereka makin banyak ya what sebanyak ini loh wah ini overpopulasi sih lihat sampai ada yang baku antem disana guys pusat oke gua lanjut untuk nyari kayu dulu setelah gua nyari kayu langsung aja disini gua buat storage lumagi dan ya selesai lalu kemudian sekalian aja gua perbaiki atau gua renovasi tempat ini gua buat tempat tidur untuk para villager gua buat tempat untuk transaksi buku dengan villager dan di sebelah sini gua buat stone generator lagi oke selesai hari ke-48-54 gua nyari exp lagi setelah itu gua nyari kayu dan pas gua nyari kayu gua lihat disini villager yang makin banyak cuy wah ngerti lagi sih harus gimana lagi untuk mengatasi ini kecuali gua masukkan mereka ke dalam ruang isekai what permisi pak bu ya lantai nya gua persiin dulu ya nah ya langsung masuk aja pak bu biar langsung pindah alam ya pinter sekali ya lanjut gua nyari kayu sampai pagi akhirnya villager nya berkurang juga ya setelah gua nyari kayu gua simpan aja kayunya disini biar aman gua simpan juga item gua kedalam ender chest karena kali ini gua mau sortir-sortir barang lagi ya dan disini gua gua malah menemukan sepatu yang sangat OP cuy nah yaudahlah gua simpan aja lanjut gua sortir-sortir lagi dan gua rapikan barang-barangnya kedalam storage room what tiba-tiba disini gua malah dikasih bunga sama iron golem cuy why are you gay lanjut gua buang lagi sampah-sampahnya biar chestnya terisi lagi kembali Wah gila ini sampai tumpe-tumpe dong tuh sampai-sampah disini gua bikin chest lagi ya diatasnya karena udah penuh banget jadi gua buang aja secara manual di sebelah sini biar nggak kepenuhan lagi gua buat lagi aja tempat sampah di sebelah sini kurang lebih sama lah ya gua buatnya sama tempat sampah yang sebelumnya dan ya sekarang jadi ada dua tempat sampah hari ke-54-60 gua buat lantern untuk menerangi seluruh tempat ini nah gini kan enak biar terang itu kan di malam hari gua ambil lectern agar besoknya jualan villager-nya bisa teriset pas gua ambilin lectern tiba-tiba muncul api disini ketika gua nolak ke atas dan ternyata opamnya kebakaran cuy oke gua ambil dulu item gua di chest ini berada panik dan langsung aja gua terbang untuk mencoba mematikan apinya waduh ada map dari nether ternyata ini pasti ulasi bless sih oh my god kebakaran disini deh oke matiin dulu apinya nggak salah lagi ini adalah ulasi bless cuman pas gua cari blessnya nggak ada cuy tidak jangan sampai terbakar semua oke gua matikan dulu guys ya aduh ini ganggu banget parinya iya ouch panas ih mampus kok ya kesel banget gua cuy diganggu mula mereka wah parah sih kalian juga pergi dari sini singkatnya disini gua berhasil mematikan apinya dan kalian lihat mofamnya jadi seperti ini cuy ya udah langsung aja gua perbaiki lagi mofamnya setelah selesai gua coba nyari HP oke aman setelah itu gua enchant panah dapat power 4 lalu gua gabungin aja panahnya kemudian gua coba cari unpacking 3 karena disini nggak ada yang jual jadi gua ambil aja buku enchanting yang gua punya lalu gua enchant celana dan bis X menyari XP lagi sambil AFK besoknya gua coba cari unpacking 3 lagi setelah gua kaca-kaca gua nggak dapet cuy ya udah gua coba cari villager yang ada di atas dan di atas sini song juga men wah sulit banget ya dapetin unpacking 3 tapi disini gua nggak nyerah gua coba cari unpacking 3 nya malahan unpacking 1 oke ada tors disini guys lupa bawa emerald wane lumayan sih ya udah gua tuker aja tors nya lalu gua coba cari lagi dan akhirnya gua mendapatkan unpacking 3 yes setelah sekian lama ya gitu dong dari kemarin langsung aja gua tuker unpacking 3 nya kemudian disini gua buat enter chest lagi lalu gua simpan aja barang-barang yang penting ke dalam enter chest setelah itu gua nyari kayu lagi pas gua nyari kayu tiba-tiba hujan teras sekali di sini tiba-tiba gua diserang banyak sekali burung pari aduh mereka lagi mereka lagi lihat di atas Wow nggak sengaja pas gua panahin disini kena si di Iron Golem guys cuma dia nggak ngamuk ya Tumen malahan disini gua dibantu mereka baik banget bahernya ya udah lah lanjut gua nyari kayu setelah selesai nyari kayunya inilah hasilnya hari ke-60 sampai 64 di hari ini gua mau nge-build lagi tapi sebelum gua nge-build gua nyari XP dulu dan di pagi harinya langsung aja gua mulai untuk nge-build dan kurang lebih buildnya jadi seperti ini hari ke-64 sampai 68 gua pundunnya Enderman untuk mendapatkan enderple huuh hampir sekarat gua men-men oke gua nyari XP sekalian setelah gua nyari XP langsung aja gua enchant-enchant lagi setelah gua puas enchant-enchant gua farming batu pas gua farming ternyata disini kecepatannya kenceng banget cuy pas gua farming oh pantes ada haste dua setelah gua cukup lama farming inilah hasil dari farming gua kali ini wah lumayan banyak sih ini yes setelah itu biar lebih bagus gua buat aja aquarium di sebelah sini oke gua siap-siapin dulu ya barang-barangnya setelah semuanya siap langsung aja gua buat aquariumnya sekarang juga let's go untuk mengisi ikannya kotuka raja sama villager yang mempunyai bagat ikan eh anda kok malah masuk disini sih Wah parah ini villager mau diambil lagi ikannya sama dia lah iya ya ngapain kemarin sampai nyari-nyari paket air ya udahlah ya udah terlanjur sekarang malah jadi dua yang masuk anjirlah karena disini gua kesulitan mengeluarkan mereka dengan sangat terpaksa menjadikan aja mereka sebagai tumbal di aquarium ini Oke kurang lebih aquariumnya jadi seperti ini hari ke-68-73 gua siapin barang-barang lalu gua crafting karena disini kau mau nge-plate lagi bangunan yang ada di bagian tengah di base ini setelah semua barang-barangnya siap langsung aja kau mulai untuk nge-build sekarang juga let's go hari ke-73 sampai 76 setelah gua nge-build koncari kayu telah gua dapet kayu cukup banyak langsung aja gua buat fondasi berbentuk lingkaran lagi di belakang portal nether hari ke-76 sampai 86 setelah gua berhasil membuat fondasi lingkaran ini langsung aja gua mulai nge-building untuk membuat rumah let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ke-82 sampai 88 besortir barang-barang lagi bopong buangin yang gak penting-penting selanjutnya aku enchant sepatu gua dengan fighter valley torus lalu gua enchant pedang gua menjadi pedang terkuat yang pernah gua buat kemudian disini pas gua mau enchant sepatu lagi gua kekurangan level dari konyar exp dulu setelah levelnya cukup langsung aja gua enchant sepatu gua menjadi full rata kanan wow GG gaming setelah itu pas gua looting si chest ini gua mendapatkan permanent stronghold chest wah apakah ini artinya gua akan segera melawan naga selanjutnya biar makin GG gua upgrade aja senjata tools dan armor gua menjadi netherite eh udah semuanya sekarang gua udah udah full set netherite ya guys ya wow GG gaming coy setelah itu gua pasang aja chestnya di sebelah sini hari ke-88 sampai 93 hari ini gua akan coba aktifkan knowledge book yang belum pernah gua aktifkan di sebelah sini langsung aja koaktifkan permanent ultimate chest sekalian aja gua kasih site biar lebih jelas gitu kan di sebelah tengah ini karena udah ada nether fortress chest jadi gua skip aja lalu di sebelah kiri ini koaktifkan permanent stronghold chest oke berhasil biar lebih jelas gua rubah aja site-nya dan buat andai jadi seperti ini total permanent chestnya sekarang jadi sembilan cuy waduh beba banget ya biar makin banyak gua tambahin lagi lah empat disini koaktifkan yang sebelah kanan ini permanent jungle temple chest lalu di sebelah kiri ini koaktifkan permanent underwater chest dan sekarang jadi ada 11 permanen chest nice setelah itu gua langsung aja turun untuk membuat generatornya kurang lebih gua buat jadi seperti ini oke selesai terlihat agak rumit but it's working hehehe nah itu disini gua coba sortit-sortit barang lagi pas gua buka chest ini ternyata gua dapet end portal frame wow semakin dekat untuk melawan naga ya banyak butuh 12 ini oke gua cari dulu ya guys ya kompong buangin sampah-sampahnya pas gua buka chest ini ternyata ada trident juga dong oke langsung aja gua ambil oke gua buka lagi dan gua dapet end portal frame lagi lagi dan lagi cuy sekarang gua dapet 8 ya kurang 4 sih guys oke sekarang udah dapet 10 nanti lagi lah ya setelah itu karena persediaan kayu gua udah menipis jadi di malam hari gua nyari kayu lagi gua nyari kayu sampai pagi ya setelah pagi disini gua aktifkan aja permanent mansion chest yang udah gua dapetkan setelah itu gua kasih makan aja hewan ternak gua waduh sapi jamurnya kenapa dah ngebak kayaknya ini kok bisa iran gua masuk kandang kau disini aja ya setelah itu pas gua coba looting disini gua menemukan permanent dungeon chest ya udah langsung aja gua aktifkan di sebelah sini dan sekarang total permanent chestnya ada 13 guys ya ganjil sih tapi ya udahlah ya next setelah gua siapin barang-barangnya langsung aja gua buat tempat untuk portal nether dan portal dn jadi gua bikin aja kurang lebih seperti ini harga 93 sampai 95 kali ini gua kumpulin mobs ada spawn egg untuk menambahkan xp oh dapet wither skeleton nice oke gua buang-buang juga sekalian ya lalu gua ambil juga telur-telur yang udah gua dapatkan setelah itu gua nyari xp dulu lalu ratain mob mob ini biar mudah langsung aja ku aktifkan spawn eggnya ke dalam mob farm ku aktifin spawn egg zombie piglin langsung aja gua ratain wow WS kali xp nya wither skeleton oh nice gua dapet kepala wither cuy ada lagi oh ada lagi cuy mantap gua dapet dua kepala wither skeleton kurang satu guys ya ntar lah ya gua cari lagi lalu ku aktifkan spawn egg zombie ada lagi drauner terus villager vex mampus kau dek dan evoker oh shit ada vexnya lagi nggak tuh mati kau vex satu lagi iya eh sorry bang malah kena dia oke akhirnya mati juga lanjut kau nyari xp lagi pas gua buka chest ini ternyata gua dapet totem cuy mungkin dari evoker tadi kali ya nice banget setelah itu gua coba cari spawn egg lagi uh dapet spawn egg evoker lagi nggak tuh nice karena level gua udah cukup sekalian aja gua enchant radennya wah mantap dapet kim paling 5 dan loyalty 3 ya disini gua siap-siapin barang dan sekalian telurnya gua spawn sekarang juga kali ini gua dapet dua evoker cuy setelah gua spawn langsung aja gua bunuh mati kali ya aduh sakitnya deh kabur dulu makan golden apple oh udah mati ya faxnya setelah itu pas gua looting si chestnya gua dapet dua totem cuy waduh mantap sih ini oke gua simpan aja ke dalam chest lalu gua crafting crafting barang untuk membuat fondasi kandang yang akan gua buat jadi seperti ini hari ke-95 sampai 97 kau penderin pertanian ini setelah itu gua masuk ke dalam nether pas gua masuk kalian lihat hei pada ngapain disini wah kalian berdosa banget sih kayaknya tujuan gua di nether kali ini untuk mencari kepala wither skeleton jadi langsung aja gua cari nether fortressnya dulu karena gua udah punya sayap gua jadi lebih mudah gua untuk mencari nether fortressnya meskipun tempatnya cukup jauh ya dari portal setelah gua menemukan nether fortress ini langsung aja gua bantai wither skeleton yang ada untuk mendapatkan kepalanya oh banyak banget mereka hati-hati coy setelah gua bunuh mereka semua kakak dapet dong gua looting tiga gua nggak wangi nih next disini pas gua ambil XP ini tiba-tiba gua diserang dari belakang oleh satu wither skeleton setelah gua berhasil membunuhnya akhirnya dia ngedrop kepalanya sip akhirnya gua dapet juga langsung aja gua balik ke portal setelah gua masuk tiba-tiba portalnya berada disini lah kok bisa disini gua kira ngebug ternyata portal kembalinya ikut pindah cuy astaga yaudahlah gua terbang aja pas gua terbang muncul event rain dripstone disini gua bingung tiba-tiba muncul event seperti ini apai ya gara-gara kemarin gua update ya ya nggak tahu ini kalau gua kena dripstone bisa meninggalkan lah udah kelar aja cepet banget eventnya hari ke-97 sampai 99 sekarang adalah saatnya gua melawan naga karena gua udah siap langsung aja gua masuk ke dalam portal dn setelah gua masuk ternyata ada villager disini eh pak selamat ngapain disini hah lah iya oke tunggu disini ya pak gua akan lawan naganya dulu sebelum gua bunuh seperti biasa gua hancurin dulu semua towernya iya mam 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 iya mam mam ya aman gua buat perlindungan dari enderman setelah itu biar makin greget gua saman aja withernya disini oh my god bukan kayak ide yang sangat buruk oke langsung aja gua lawan mereka satu bersatu anjir kau dipentalin darah kau sampai tinggal setengah bar cuy parah sih oke kau reken dulu lanjut kau serang naganya sampai darahnya berkurang jadi setengah bar kemudian gua coba larang si wither iya oke akhirnya kenal mampus kau wither mati nomor nomor aduh kuas keret tidak kabur 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 oke gua makan golden apple dulu dan langsung aja gua ajak aku antem withernya mati setelah gua berhasil membunuh si wither lanjut gua end naganya akhirnya mereka tumbang ya langsung aja aku ambil xp nya gua ambil telur naganya dan eh tunggu sebelum gua balik gua akan menyelamatkan villagernya dulu ayo pak selamat kita balik ke markas ya ya bener lewat sini nah ya naik ke atas pintar sekalian dah biar nggak kelamaan gua pakai perahu aja dan ya langsung aja gua masuk ke dalam portal yufu eh kok nggak bisa masuk lah nggak bisa masuk dong ternyata wah kara-kara perahu sih ini pas gua coba ambil perahu nya rata nggak bisa cuy kalang portal setelah gua mengaktifkan IQ gua cuma 5% tiba-tiba gua kepikiran menggunakan tridel langsung aja gua coba iya yes berhasil cuy langsung aja gua masuk juga ya gua spawn disini woy dan akhirnya pak selamat sekarang berhasil selamat ya guys ya hari ke-99 sampai 100 di sore hari gua mengaktifkan beacon lalu di malam harinya gua pasang lampu untuk menerangi tempat ini keesokan harinya tepatnya di hari ke-100 gua akhiri petualan gua ini dengan nggak ngapa-ngapain ya gua hanya menikmati apa yang udah gua buat selama 100 hari di one infinite random jasini thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis jangan lupa like kalau kalian suka share ke siapapun komen dibawah apapun itu kasih kritik dan saran yang bermanfaat tentunya dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel ini Oke itu aja kurang lebih seperti inilah penampakan dari base gua selama 100 hari cuy sampai jumpa di next video dan ciao selamat menikmati